Usai ketemu bakal Capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan Putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming curhat. Diketahui baru-baru ini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming mencuri perhatian lantaran bertemu dengan Prabowo Subianto untuk makan malam di sebuah angkringan. Pertemuan tersebut bahkan hingga membuat Gibran Raka Buming dipanggil DPP-PDIP lantaran partai tersebut sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres. Usai dipanggil DPP-PDIP, Gibran Raka Buming kemudian bertemu dengan Ganjar Pranowo pada Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023. Keduanya pun makan bersama di sebuah hotel dalam rangka persiapan ajang olahraga di Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, Gibran Raka Buming pun kena omel netizen yang mengungkit Ganjar Pranowo sempat menolak Timnas Israel hingga berujung pembatalan status Tuan Rumah Indonesia sebagai lokasi Piala Dunia 2023. Gibran kemudian membalas unggahan tersebut. Ia terlihat kesal karena serba salah ketika bertemu para bakal Capres mulai dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anis Baswedan. Pasalnya Gibran mengaku kerap dimarahi Usai bertemu bakal Capres tersebut. Ketemu Pak Prabowo Nesu, ketemu Pak Ganjar Nesu, ketemu Anis Nesu, pengenmu Piyetumba, diketahui jauh sebelum bertemu Prabowo dan Ganjar. Gibran Raka Buming juga sempat bertemu dengan bakal Capres Anis Baswedan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!